PEMBICARA 1 Sebenarnya dalam kehidupan ini manusia pasti akan pernah mengalami yang namanya cobaan hidup. Mungkin salah satunya adalah konflik. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konflik itu? Menurut saya kalau konflik antar teman itu adalah suatu permasalahan yang timbul atau yang ada karena disebabkan oleh beda pendapat. Suatu masalah. Mungkin ada kecemburuan sosial. Menurut saya konflik antar teman tersebut mungkin kita ambil secara simpel ya. Mungkin di sekolah mungkin kita bertemu dengan teman-teman sering mengalami suatu konflik. Mungkin awalnya konflik itu sangat kecil. Tapi dari orang tersebut si A mungkin dari si B mungkin tidak ada yang mau mengalah. Sehingga konflik yang kecil tersebut bisa menjadi besar. Dan itu akan mengakibatkan kedua belah pihak menjadi bermusuhan atau mungkin tidak akan saling siapa atau degur-degur. Di sini ada konflik. Di sana ada konflik. Di mana-mana ada konflik. Apa sih penyebab terjadi konflik antar teman tersebut? Penyebab ini di sini asalnya dari kita sendiri. Mungkin yang melakukan mungkin dia itu ada rasa curiga kurang temannya. Mungkin punya masalah atau punya. Kalau di sini mungkin didekatkan kepada yang punya masalah. Mungkin dia itu harus melihat dirinya sendiri. Dari mana asalnya masalah tersebut. Apakah dia yang memang benar melakukan. Tapi kalau menurut saya sendiri. Dia itu introveksi diri kepada dirinya. Agar dia mengetahui seberapa besar kesalahan yang dia buat. Oh jadi penyebab konflik seperti itu ya. Apa sih efek dari konflik antar teman? Efek yang ditimbulkan dari konflik menurut saya ada efek positif dan efek negatif dari konflik tersebut. Kalau efek negatifnya menurut saya kita itu bisa terpecah antara teman yang satu dengan teman yang lain. Atau kita itu bisa kehilangan teman. Kalau efek positifnya kita bisa tahu kesalahan kita karena kita pernah mengalami konflik tersebut. Oh iya Yun. Ternyata setiap manusia mengalami konflik termasuk aku, kamu dan juga Nata. Ya nggak Nata? Iya. Terus sebenarnya bagaimana sih cara mengatasi konflik antar teman-teman? Cara mengatasi konflik yang saya alami. Ini yaitu berasal, sebenarnya itu berasal dari diri kita sendiri. Karena kita itu harus bisa respek atau menghargai diri kita, menghargai orang lain. Sehingga konflik tersebut bisa dihindarkan. Ternyata sebelum kita mengalami konflik dengan orang lain, konflik itu sudah terjadi bagi diri kita sendiri. Tanpa kita sadari, mungkin penyebabnya karena emosi, egois, dan lain-lain. Tapi jika kita mampu untuk mengontrol diri kita sendiri, konflik itu tidak akan terjadi. Karena apapun itu, semua berasal dari diri kita sendiri. Terima kasih telah menonton!